Mengawali berita pertama Tribunal, satu unit mobil Sigram menabrak pohon di pinggir jalan di ruas jalan Lingkar, Walang, Sikapar, Kecematan Pandawan, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Jumat 12 Juli 2024. Diketahui di lokasi kejadian, kecelakaan Tugal tersebut menyebabkan arus lalu lintas keluar dan masuk barabai mengalami kemacetan yang cukup panjang. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmausinpos. Stanis Lausene, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Baik, saya laporkan dari Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Terkaitan insiden kecelakaan yang terjadi di ruas jalan Simpang, Walang, Sikapar, atau biasa dikenal di Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecelakaan melibatkan satu unit mobil sesegira yang menabrak pohon di pinggir jalan. Setiapun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun penyebab dari kecelakaan ini arus lalu lintas, yang masuk dan keluar dari kota barabai Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, ini mengalami kemacetan yang cukup panjang. Kecelakaan yang terjadi juga kemudianlah ditanggapi oleh Biasat Lantas, Pol Resolusi, Sungai Tengah, menuju ke lokasi dan mengurai kemacetan, sekaligus menyexpokasi satu unit mobil sesegira yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Terkadang insiden itu, topor resolusinya Tengah, Bapak KBP Fius X Fibri Loda, melalui legasi UMAS Ibu Ahmad Priyadi, juga berpesan kepada para pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalan Simpang Walang Sikapar ini, akan tetap meningkatkan kewaspadaan, karena jalan tol barabai ini sudah sering terjadi kecelakaan, karena di beberapa ruas jalan atau beberapa tinggi lokasi itu, terdapat jalan yang rusak cukup parah, dan di pinggir jalan, kiri dan kanan jalan ini, banyak terdapat pohon yang sudah menesat. Jadi, dihancurkan kepada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, khususnya memasuki akhir pekan. Seperti itu, Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.